Akuntas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya turut mengsusaskan aksi nasional menghadap laut yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujia Stuti. Acara ini digagas dalam rangka untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73. Rektor UB Prof. Nufil Hanani berkumpul bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujia Stuti, Sifritas Akademika FPI KUB, serta masyarakat untuk mencintai bumi dan laut. Menurut Susi Pujia Stuti, Indonesia merupakan negara maritim ke-2 terbesar di dunia, sehingga banyak potensi yang harus digali dan dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan di Pantai Sendang Biru ini diisi dengan bersih pantai after beach clean up, serta menghimbau masyarakat untuk memungut sampah dan membuangnya pada tempat yang tersedia agar laut terjaga karena laut merupakan sumber kehidupan masyarakat. Kegiatan ini bagian dari kegiatan nasional yang dipimpin oleh Presiden, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi, Biru Wijaya juga itu berfaktifasi melalui pimpinannya termasuk juga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan. Intinya adalah bagaimana kita ingin melestarikan sumber daya laut yang ada supaya bisa kita manfaatkan untuk cucu atau generasi kita ke depan. Kegiatan bersih pantai atau beach clean up bersama masyarakat dan sivitas akademika FPEKUB ini berhasil mengumpulkan sebanyak 513,69 kg sampah yang terdiri dari kresek, mengkresek kaca, kain, dan jari, baterai, serta berbagai sampah lainnya. Kegiatan ini mungkin baru pertama kali yang kita lakukan di Fakultas Perikanan Kelautan, khususnya Angkatan Tahun 2018 ini. Istilahnya kita men-follow up kegiatan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yang utamanya adalah bagaimana kita itu punya laut yang sangat luas, tetapi mungkin pemanfaatannya yang mungkin belum maksimal, sehingga paling tidak itu generasi muda dihadapkan ke laut itu tujuannya apa? Bahwa melihat ini loh nanti masa depan kita. Nah, dengan demikian mahasiswa, termasuk anak muda bisa melihat laut ini untuk bagaimana mengeksploatasi tetapi lestari. Nah, ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dengan baik. Kemarin kita kan hanya sebagian karena kita tidak bisa menghandle. Yang penting adalah yang memang kaitannya dengan ilmu kelautan itu kita ajak ke sini. Dengan demikian, paling tidak mereka mengetahui. Jadi laut itu bukan hanya untuk pariwisata atau untuk rekreasi saja, tetapi juga merupakan sumber pendapatan untuk kesehatan masyarakat ke depan. Kalau berbicara target, sebenarnya tadinya kami menargetkan ada sekitar lebih dari tujuh titik. Jadi di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Malang ini kami menargetkan ada tujuh titik, tapi mempertimbangkan satu dan lain hal, kami cuma dua titik, tadi ada di dua titik. Ada satu lagi titik di luar ini, tapi itu sudah dilakukan oleh lembaga lain, jadi kami cuma di dua titik. Dan sebenarnya ini juga akan menjadi salah satu data pendukung, jadi data dasar untuk meneliti sejauh mana sih pencemaran laut kita, khususnya di pantai selatan Kabupaten Malang. Jadi data kami tadi itu sebenarnya data yang hanya diperoleh dalam waktu yang mulai dari jam 9 sampai hampir jam 12, dan itu mungkin nanti akan menjadi data yang penting di bidang pencemaran laut biasanya. Kepulauan ini diharapkan menumbuhkan rasa kesadaran, terutama bagi servitas akademika UB, mengenai ancaman sampah plastik terhadap lingkungan laut. Sehingga mahasiswa dapat melakukan beberapa aksi yang dapat dibuat secara individu, seperti membawa botol minum sendiri atau kantung belanja sendiri dan lain sebagainya. Bukti dan pastian melaporkan untuk Kibu TV. Bukti dan pastian melaporkan untuk Kibu TV.